Intro Puncak peringatan hari jadi polisi wanita ke-73 tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk syukuran yang dihadiri secara langsung ke Polresidrap AKBP Ponco Indrio SIKMH didampingi Ketua Cabang Bayangkari Polresidrap Nyonya Dewi Ponco Indrio pada Rabu pagi 1 September 2021 Acara tersebut digelar di Ruang Datama Polresidrap dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Puncak peringatan hari jadi poluan ke-73 yang bertema transformasi polri yang presisi Poluan siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju diawali dengan rangkaian syukuran melalui virtual dengan Mabes Polri Sebelum pemotongan tumpeng Kapolresidrap AKBP Ponco Indrio SIKMH dalam sabutannya mengucapkan selamat hari jadi poluan ke-73 tahun terutama kepada poluan yang bertugas di Polresidrap dengan jumlah 14 personil satu di antaranya adalah perwira Kapolresidrap kelahiran Sukoharjo Jawa Timur tersebut mengucapkan selama ini para poluan Polresidrap selalu memberikan dan mampu menjalankan tugas sebagai wanita yang tidak hanya mengurus keluarga, suami, dan anak tetapi juga bisa mengabdikan diri untuk negeri ini Di era perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih Poluan dituntut untuk menjadi garda terdepan untuk ambil bagian mengamankan bangsa Ada kesetaraan antara pria dan wanita terbukti banyak posisi penting di tubuh Polri yang dijabat polisi wanita Dirinya sangat mensupport peran poluan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas Kami sangat mendukung agar poluan dapat terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan prima kepolisian Apalagi di era pandemi COVID-19 poluan memiliki peran begitu besar Secara langsung poluan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya COVID-19 Poluan juga memiliki peran yang sangat luar biasa dalam penanganan COVID-19 saat ini AKBP Ponco Inrio berpesan kepada para poluan Polri Sidraf agar ke depan dapat menjalankan tugas negara dan mengabdi kepada masyarakat dengan segenap hati Menjalankan tugas harus dengan amanah tanpa mengesampinkan perang utama wanita sebagai istri dan ibu Dari Kabupaten Sidraf, Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton!